Pasca penemuan Pungli di pos retribusi jembatan timbang di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Dinas Perhubungan setempat memberikan sanksi kepada sejumlah petugas. Satu orang petugas terancap dipecat dan 10 petugas Dinas Perhubungan dipindah tugas. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Nganjuk dipastikan sebanyak 3 petugas jembatan timbang guyangan akan dimuntasi menjadi staff di kantor di Sob Nganjuk. Sementara satu petugas yang terekam kamera anggota DPRD terancam sanksi pemecatan. Selain memutasi 3 petugas, Dishub juga akan memutasi 7 petugas yang berada di beberapa pos untuk mencegah kejadian yang sama berulang. Kepada yang petugas yang lain, karena mungkin kita berikan semacam pemutaran job atau istilah itu of duty, pergantian personil. Kemudian langkah kedua nanti yang bersangkutan tadi yang jelas-jelas terlihat melanggar dan memberikan kacis yang salah nanti saya dengan Kapit Lalin dan kebetulan personil itu adalah petugas parkir dan petugas parkir itu dibawa Kapit Lalin, Kapit Lalin sendiri mengusulkan nanti untuk segera diperhentikan. Sebelumnya, Raditya Haria Yuanga yang merupakan anggota DPRD Jawa Timur merekam praktek pungutan liar di Jembatan Timbang Guyangan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Dalam sidak tersebut ditemukan banyak supir truk yang menyerahkan uang seribu rupiah tanpa diberi uang kembalian. Padahal biaya retribusi hanya 200 rupiah. Selain tidak memberikan uang kembalian, petugas pos timbangan juga tidak memberikan karcis retribusi. Sebelum sidak, Raditya juga sempat menyamar menjadi kernet truk dan merekam aktivitas pos jembatan timbang. Dalam merekaman terlihat, petugas hanya mengembalikan uang kembalian seribu rupiah saat sopir membayar dengan uang dua ribu rupiah dan memberi karcis parkir, bukan karcis jalan. Dan kemarin saya menemukan karcis ini, tidak ada karcis ini yang saya temukan karcis yang berwarna kuning. Seharusnya bagaimana? Seharusnya karcis ini. Dan kemarin di nomor serinya ini 48 ribu rupiah. Iya. Sekarang sudah 57 ribu rupiah. Artinya apa ya? Artinya kan ada ketiga beresan di nomor seri ini juga. Setelah saya terus-teru ya memang ada pungni-pungni liar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkaitan terutama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.